Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dari ma channel channel yang senantiasa menemani teman-teman dalam belajar BDKK oke kali ini kenderaan guru PPKN ya teman-teman ini sebagai aset request dari teman-teman supaya membahaskan untuk tryout 1PKB kemarin ya untuk teman-teman yang sudah kirim file yang belum kita bahas ini mohon maaf sekali karena kita itu waktunya juga mepet gitu ya teman-teman belum sampai selesai jadi tunggu saja ya pembahasannya satu persatu oke untuk kompetensi guru PPKN yang bersumpah dari tryout 1 silakan simak baik-baik siapkan kopinya tehnya ya sehingga nanti betah ini kita akan bahas satu paket full satu paket tryout full 50 nomor ya jadi nanti mungkin waktunya satu jam lebih gitu ya silakan teman-teman simak baik-baik oke kita mulai dari nomor pertama penyusunan materi pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan sebagai pendidikan nilai moral tidaknya berdasarkan kepada titik-titik apakah tata cara prosedur aturan dari kecakapan keluarga negaraan biaturan dan kemampuan bernegosiasi sebagai partisipasi warga negara C nilai norma sikap dan moral dari kebijakan keluarga negaraan D fakta konsep teori dalil definisi pengetahuan keluarga negaraan yang E pengetahuan nilai sikap norma dan moral keluarga negaraan oke untuk membahas soal ini kita berarti perlu teorinya begini teman-teman jadi keluarga negaraan apa itu namanya saya sebentar ya jadi keluarga negaraan dengan cara mengembangkan suatu program atau bahan materi pelajaran menurut Binarno itu berarti penyusunan materi pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan itu sebagai pendidikan moral itu perlu berpijak atau berdasarkan kepada titik-titik yang pertama itu pendekatan pendekatan yang pertama pendekatan nilai moral dengan cara mengembangkan materi pelajaran dengan menjadikan suatu nilai sebagai dasar pengembangan nah nilai moral ini menjadi isi dari si setiap bahan materi pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan oke yang kedua menggunakan pendekatan multidimensional artinya pengembangan materi itu dipayakan untuk keseluruhan dimensi peserta didik jadi menyeluruh multidimensional itu menyeluruh meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik kognitif itu berupa fakta konsep teori dalil definisi afektif itu nilai sikap norma moral sementara yang psikomotorik itu bentuknya tata cara prosedur aturan dan perilaku atau civic skill kalau afektif civic fit 2 jadi ada tiga ini ya pendekatan multidimensional pengembangan PPKN sebagai nilai moral itu harus ada tiga-tiganya ini ada oke yang ketiga adalah berpusat pada siswa artinya pembelajarannya itu harus mengembangkan pembelajaran yang aktif gitu ya teman-teman ada tiga hal ini yang menjadi dasar dalam penyusunan materi PPKN sebagai pendidikan nilai moral teman-teman harus menghafalkan tiga-tiganya ini termasuk yang paling penting adalah opsi kedua bahwa pendekatan PPKN itu bersifat multidimensional artinya kognitif, afektif, psikomotorik harus ada oke tata cara prosedur aturan dan kecakapan keluarga negaraan itu masuknya di psikomotor oke ya kalau aturan dan kemampuan bernegosiasi ini tidak masuk sama sekali gitu ya kemudian nilai sikap norma moral ini masuknya di afektif saja kalau yang D fakta konsep teori dalil definisi pengetahuan ini berarti kognitif saja padahal penyusunan materi pembelajaran itu PPKN itu yang benira moral itu harus tiga-tiganya ada atau multidimensional multidimensional artinya tidak hanya satu yang dikaji tapi lebih dari satu nah kita lihat yang E pengetahuan berarti kognitif nilai sikap norma moral itu berarti afektif berarti ini kognitif dan afektif jadi jawaban yang paling mendekati adalah opsi E berikutnya perhatikan pernyataan berikut satu asas berdirinya negara Republik Indonesia dua landasan konstitusional penyelenggaraan negara yang tiga petunjuk berisi nilai kebaikan dan kebenaran yang empat pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan yang kelima gagasan dasar yang membentuk suatu sistem nilai oke kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada angka titik-titik bahkan 34, 23, 12, 13, atau 45 oke kita berarti harus membedakan teman-teman ya Pancasila sebagai dasar negara seperti apa Pancasila sebagai pedoman hidup seperti apa Pancasila sebagai ideologi seperti apa nah ini terkait dengan tiga-tiganya itu karena opsi saat apa namanya 1-5 itu terkait itu oke silahkan perhatikan baik-baik teman-teman yang pertama kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila itu sebagai asas berdirinya negara ya implikasinya seperti apa jadi seperti yang pertama sebagai sumber kaedah hukum konstitusi sumber hukum konstitusi atau sumber dari segala sumber hukum gitu ya kemudian yang kedua itu mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum artinya Pancasila sebagai kaedah hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku yang tidak berlaku harus dicabut gitu intinya seperti itu yang ketiga meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara itu ya ada tiga itu ya sebagai sumber kaedah hukum konstitusi yang kedua Pancasila sebagai kaedah hukum konstitusi ya memiliki kuatan mengikat secara hukum kemudian meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup ini implikasinya seperti apa yang pertama membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh ini manfaatnya ya kemudian menunjukkan arah menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai menunjukkan arah cita-cita menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah mendorong timbulnya semangat kemampuan untuk membangun diri menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan hasil yang itu Pancasila sebagai pandangan hidup yang last terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi ya rambu-rambunya seperti ini ideologi harus mengandung gagasan dasar nilai dasar, konsep, dan prinsip yang membentuk suatu sistem nilai kemudian konsep-konsep yang terdapat pada Pancasila tidak berdiri sendiri tapi merupakan suatu kesatuan sistemik integran kemudian konsep yang terdapat pada Pancasila merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marokke kemudian nilai yang tergantung dalam Pancasila memberikan harapan yang lebih baik dan sekaligus menggambarkan cita-cita nah ini menurut dokter Alvin suatu ideologi terbuka memiliki tiga dimensi dianggap ideologi terbuka harus punya tiga dimensi baik realitas, idealitas, atau fleksibilitas nah realitas itu artinya nilai dasar yang tergantung dalam ideologi itu secara real berakar pada kehidupan masyarakat kemudian kalau idealisme itu ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik tentunya kemudian kalau fleksibilitas itu pengembangan yaitu ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran jadi kita lihat satu persatu yang mana yang merupakan dasar negara asas perdidinya negara berarti ini dasar negara landasan konstitusi ini juga dasar negara petunjuk kalau petunjuk berarti hubungannya dengan pandangan hidup peduman berarti pandangan hidup gagasan kalau gagasan berarti ideologi gitu ya teman-teman ya berarti yang mana yang merupakan dasar negara berarti satu dan dua next berikutnya kegiatan pembelajaran yang mengelompokkan tumbuhan sesuai dengan cara perkembang biakannya merupakan bagian dari proses berpikir dan dimensi pengetahuan apa konseptual menganalisis prosedural menganalisis prosedural menerapkan konseptual memahami atau faktual mengingat oke teman-teman kita kalau menjawab seperti ini teman-teman fokusnya yang pertama itu mengelompokkan itu KKO-nya ya kata kerja operasionalnya adalah mengelompokkan nah mengelompokkan ini masuk dalam gradasi apa itu pada proses berpikir kemudian dimensi pengetahuan itu konseptual atau prosedural atau faktual atau metakognitif gitu ya bagaimana cara menganalisisnya begini teman-teman silahkan disimak yang pertama kita belajar tentang ranah kognitifnya dulu ya ranah atau dimensinya dimensi kognitif itu ada empat ini kalau faktual ini hubungannya tentang pengetahuan tentang elemen terpisah memiliki jirinya sendiri ya hubungannya biasanya tentang pengetahuan terminologi atau pengetahuan istilah nama-nama objek dental elemen yang lebih semisifik bisa peristiwa simbol angka itu faktual kemudian kalau konseptual itu pengetahuan yang lebih kompleks terorganisasi biasanya mencakup klasifikasi kategori teori prinsip jadi ada klasifikasi kategori teori prinsip kalau prosedural bagaimana melakukan sesuatu ini hubungannya dengan algoritma teknik metode model kalau metakognitif hubungannya kesadaran dengan bagaimana ia belajar biasanya tentang strategi tentang pengetahuan diri gitu ya tentang bagaimana memecahkan masalah itu maksudnya di metakognitif nah tadi pertanyaannya adalah tentang apa tadi tentang kemampuan mengelombokkan mengelombokkan itu struktur bahasanya sama dengan klasifikasi maka mengelombokkan itu maksudnya di sini klasifikasi ini ya berarti konsep tuang nah kalau yang berikutnya proses berpikir itu teman-teman harus mengapalkan C1 sampai C6 C1 itu mengingat itu artinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan yang perlu teman-teman apalkan apa itu definisi kemudian kata kerja yang sesuai dengan gradasi berpikirnya nah kalau mengingat itu mengingat mendaftar mengulang menirukan menyebutkan menulis itu masuknya di level kognitif 1 kognitif 2 itu memahami arti memahami itu artinya membangun arti dari suatu proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan tertulis gambar gitu ya nah kata kerja operasional yang bersesuaian itu adalah menjelaskan mengklasifikasi menerima melaporkan kemudian C3 itu mengaplikasi atau menerapkan atau applying bahasa inggrisnya juga teman-teman harus hafal artinya menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa kata kerjanya apa? biasanya menggunakan mendemonstrasikan menentukan melakukan mengoperasikan itu maksudnya dimengaplikasi C4 itu menganalisis itu memecahkan materi memecah materi kebagian-bagiannya ini biasanya kata kerjanya membandingkan memeriksa mengkritisi menelaah menganalisis menghubungkan merasionalkan dan seterusnya C5 itu evaluasi itu artinya membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar menyimpulkan evaluasi menilai menyanggah memutuskan memilih mendukung mengeneralisasi menguji membandingkan kata-kata kerja yang biasanya lazimnya seperti itu teman-teman harus hafalkan itu C6 itu mencipta mencipta itu artinya menyusun kembali ke dalam struktur pola baru contohnya mengkonstruksi mendesain kreasi mengembangkan menulis memformalisiskan adit C1 sampai C6 ini adalah proses berpikir tadi mengelompokkan itu berarti maksudnya diklasifikasi berarti maksudnya di memahami C2 berarti kita bisa jawab tadi kalau mengelompokkan tumbuhan itu berarti konseptual memahami jawaban yang tepat adalah opsi D peraturan perundangan nasional ini berada satu tingkat di bawah peraturan pemerintah dan berada pada satu tingkat di atas peraturan daerah provinsi peraturan yang dimaksud adalah titik-titik berarti kalau untuk jawab soal seperti ini teman-teman harus mengapalkan hierarki dari peraturan perundang-undangan itu ya kita gunakan yang ini dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bab 3 pasal 7 disebutkan tentang jenis hierarki peraturan perundang-undangan urutannya begini yang paling tinggi adalah undang-undang dasar negara Republik Indonesia atau UDNRI 45 kemudian yang kedua TAP MPR ya di bawahnya lagi ada undang-undang undang-undang nah kalau tidak ada undang-undang ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang kemudian setelahnya di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah kemudian di bawahnya lagi ada peraturan presiden di bawahnya lagi baru peraturan daerah ini termasuk peraturan daerah provinsi kemudian di bawahnya lagi peraturan daerah kabupaten gitu ya teman-teman yang urutannya seperti itu tadi yang ditanyakan adalah di bawah peraturan pemerintah di atas peraturan daerah atau provinsi berarti kalau begitu jawabannya yang ini di bawah peraturan pemerintah di atas peraturan daerah jadi peraturan presiden perhatikan investasi berikut peserta didik mempelajari karagaman suku bangsa ras agama yang ada di lingkungannya belajar menghormati menghargai perbedaan perbedaan dalam berinteraksi dengan lingkungannya untuk membangun budaya dan kehadapan keluarga negara berdasarkan ilustrasi di atas pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negara dilaksanakan dalam domain apa apakah kurikuler konseptual praktis apakah sosio-kultural atau akademik berarti kita harus belajar tentang domain dari pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negara kita bahas silahkan disimak jadi secara metodologis PPKN atau pendidikan keluarga negara itu suatu ilmu yang merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi sosial statis yaitu transmisi keluarga negara atau citizenship transmission seperti yang dikemukan oleh Bar Bar Sermis saat ini tradisi itu sudah berkembang menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal dengan citizen education yang langsung menuju ke domain jadi ada tiga domain ada tiga domain yaitu domain akademis ini berkaitan dengan pemikiran tentang pendidikan keluarga negaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan kalau berkembangnya di lingkungan komunitas keilmuan maka itu namanya domain akademis kalau domain kurikuler itu baik konsep maupun praksis atau penerapan dari PPKN dalam dunia pendidikan formal dan non formal di dunia pendidikan itu namanya domain kurikuler kalau domain sosio-kultural yaitu konsep praktis pendidikan warga negaraan di lingkungan masyarakat jadi ada domain akademis domain kurikuler dan domain sosio-kultural domain akademis di komunitas keilmuan domain kurikuler di dunia pendidikan baik formal maupun non formal kemudian domain sosio-kultural ada hubungannya dengan lingkungan masyarakat nah ini penjelasannya silahkan teman-teman baca sendiri gitu ya nah dari situ kita bisa lihat teman-teman di situ narasi narasi soalnya adalah peserta didik mempelajari keberagaman suku bangsa ras agama yang ada di lingkungannya jadi hubungannya dengan penerapan PPKN untuk keberagaman yang ada di lingkungannya berarti kalau ada di lingkungan masyarakatnya berarti ini maksudnya di sosio-kultural kalau di lingkungan pendidikannya berarti kurikuler kalau di lingkungan sivitas keilmuan berarti maksudnya di akademi gitu ya teman-teman ya pemahamannya peserta didik dilatih untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan sekolah seperti kedisiplinan ketertiban kerapian termasuk dalam ketepatan waktu pengerjaan tugas-tugas sekolah hal tersebut merupakan peranan strategis pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan dalam implementasi apa apakah pendidikan moral pendidikan politik pendidikan demokrasi pendidikan pilihan negara atau pendidikan hukum oke kita berikan teorinya seperti ini jadi dengan struktur kelemuan yang demikian pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan di Indonesia berfokus pada titik pertama pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan sebagai pendidikan nilai atau moral dan atau moral gitu ya artinya pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan itu mengembang misi atau fungsi sebagai pendidikan nilai pendidikan nilai memiliki padanan makna dengan pendidikan budi berkerti pendidikan moral pendidikan trend sekarang ini dengan istilah pendidikan karakter atau karakter education gitu ya kemudian pendidikan Pancasila pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan sebagai pendidikan hukum yang pertama tadi adalah pendidikan nilai atau pendidikan karakter kemudian yang kedua adalah pendidikan hukum ya nah dimana PPKN itu sebagai pendidikan hukum berperan penting dalam mengarahkan warga negaranya sebagai individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku sehingga dapat mengujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat nah implikasinya apa misalkan implikasinya misalkan di sekolah itu berarti menegakkan peraturan sekolah seperti disiplin ketertiban kerapian masuk tepat waktu masuk tepat waktu dalam pengerjaan tugas ini masuknya di PPKN sebagai pendidikan hukum yang ketiga PPKN sebagai pendidikan politik artinya pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan itu merupakan program pendidikan yang menerapkan fokus bidang kajiannya pada kajian politik keluarga negaraan atau sebagai pendidikan demokrasi bagi warga negara menumbuhkan atribut aspirasi dan partisipasi aktif partai negara yang memiliki ciri karakter demokratis jadi kalau pendidikan politik hubungannya dengan demokrasi kalau hukum hubungannya dengan melaksanakan peraturan kalau nilai berarti membentukan karakter ada tiga ini ya fokus dari pendidikan Pancasila dan keluarga negara Indonesia kita lihat di sini pada deskripsi soalnya peserta didi dilatih untuk melaksanakan menegakkan peraturan sekolah disiplin tertib rapi berarti disiplin tertib rapi berarti hubungannya dengan pendidikan hukum jadi jawaban yang tepat adalah opsi A cermati kasus berikut isu gerakan pembentukan negara kilafah di bumi Indonesia menjadi bahan propaganda esensi kebenaran jihad dalam Islam sehingga tidak sedikit umat beragama Islam di Indonesia yang terjebak di dalamnya nah kelompok HTI misalkan menginginkan terbentuknya negara Indonesia sebagai negara kilafah nah pemerintah mengkategorikan sebagai organisasi anti Pancasila sehingga gagasan kilafah diakab mengganggu ketentraman bangsa Indonesia dan melunturkan jiwa Pancasila bangsa Indonesia nah pada setengah kasus di atas PPKN dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif radikalisme separatisme sebagai suku warga negara dalam konteks nasional melalui cara titik-titik lihat opsi pilihan kedenia menanamkan rasa cinta tanah air pada praktek hidupan sehari-hari mengembangkan keterapelan untuk menyampaikan pendapat melatih untuk merektualisasi paham radikalisme mengembangkan potensi akan memancarkan nilai-nilai pantasila atau membentuk karakter agar bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama berarti kita harus belajar peran edukasi dari PPKN oke jadi pendidikan keluarga negara dalam konteks nasional secara garis besar akan meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bidang ada ideologi politik hukum ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan serta agama kita akan hanya bahas tiga saja ideologi pertahanan keamanan dan ekonomi contoh untuk ideologi itu gerakan pembentuknya negara akilafah misalkan gitu ya kemudian ada gerakan radikalisme yang dilakukan oleh FPI itu contohnya isu-isunya begitu ya jadi PPKN membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air ini solusinya begitu mengembangkan semua potensi peserta didik menunjukkan karakter yang memancarkan nilai pancasila jadi ada dua yaitu memupuk atau membentuk peserta didik memiliki rasa kebanggaan atau cinta tanah air yang kedua adalah mengembangkan semua potensi peserta didik menunjukkan karakter yang memancarkan nilai-nilai pancasila kemudian untuk isu kedua itu tentang pertahanan keamanan ini contohnya GAM OPM itu ya nah peran PPKN apa ya menata mendudukkan kembali makna negara kesatuan Republik Indonesia yang terlahir dari proses panjang di masa lalu nah pada masa saat perjuangan kemerdekaan itu ya kemudian kalau ekonomi itu contoh isu yang berkembang di Indonesia adalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin maka peran PPKN itu harus bisa menjaga mengajarkan kepada peserta didik untuk memiliki prinsip menghargai menghormati agar jangan sampai terjadi terciptanya disparitas atau marginalisasi dan diskriminalisasi yang mengakibatkan kecembuh peruat kalau masalah ekonomi itu hubungannya dengan disparitas marginalisasi kalau pertanyaan keamanan hubungannya dengan separatisme kalau ideologi hubungannya dengan isu gerakan radikal ada tiga itu yang kita bahas dan peran PPKN juga kita sudah bahas di situ oke nah dari sini ini tentang HTI dan ini HTI ya tentang HTI berarti masuknya di tadi ideologi kalau ideologi ada dua cara yaitu menanamkan rasa cinta tanah air dan mengembangkan potensi agar memancarkan nilai-nilai Pancasila dan dua-duanya ini ada di pilihan Genda nah karena ini hubungannya dengan apa itu namanya tentang radikalisme maka yang paling tepat adalah opsi A yang merupakan tipe belajar menurut hal bernas 1-7 belajar teknis praktis aktif emansipatoris konsep keseimbangan terpadu nah kita harus belajar menurut hal bernas itu tipe belajar itu ada tiga hanya ada tiga teman-teman belajar teknis belajar praktis dan belajar emansipatoris belajar teknis itu hubungannya dengan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya ada IPA ada macam-macam ya tentang ilmu alam itu belajar teknis kemudian kalau belajar praktis itu bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya ya ini misalkan ilmu-ilmunya contohnya sosiologi psikologi antropologi dan semacamnya kemudian yang ketiga adalah belajar emansipatoris itu dimana menekankan upaya agar seseorang mencapai sesuatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya jadi hubungannya dengan budaya ada tiga ini ya teman-teman teman-teman harus hafal kalau teknis hubungannya dengan ilmu alam kalau praktis itu ilmu sosial kemudian kalau emansipatoris itu ilmu budaya perubahan ilmu budaya nah jadi yang merupakan tipe belajar menurut hal-hal bernasih 1 2 4 nah karena ini 1 2 4 yang ada hanya di nomor A ya kita pilih aja A gitu ya substansi pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan bersumber undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 karena undang-undang dasar negara Republik Indonesia merupakan titik-titik apakah seperti negara konvensi negara dasar hukum hukum dasar atau dasar negara jadi ini agak posung ya ada yang mengatakan dasar hukum ada yang mengatakan hukum dasar kita lihat ini ya substansi dari PPKN itu sumbernya dari UUD 45 berarti peran UUD 45 terhadap PPKN gitu ya kita lihat ini jadi PPKN itu sendiri sebagai suatu program pendidikan memiliki peran penting untuk mendukung hakikat UUD 45 sebagai kaedah fundamental bagi warga negara Indonesia pertama itu ya kemudian substansi pendidikan Pancasila dan keluarga negara itu memujudkan suatu materi yang berorientasi pada pembentukan kehidupan berbangsa bernegara yang berlandaskan konstitusi nah biasanya disebut dasar hukum kemudian substansi pendidikan Pancasila dan keluarga negara bersumber dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar yang menjadilah dasar konstitusional kehidupan masyarakat berbangsa dan penegara ini hukum dasar jadi ada dasar hukum ada hukum dasar kalau substansi pendidikan Pancasila memujudkan suatu materi yang berorientasi pada pembentukan kehidupan bangsa negara berlandasan konstitusi sebagai dasar hukum yang berikutnya substansi pendidikan Pancasila bersumber dari UUD 45 sebagai hukum dasar bedanya dasar hukum dan hukum dasar seperti itu kembali kalau ini substansi pendidikan Pancasila dan keluarga negara bersumber undang-undang berarti ini masuknya di hukum dasar perhatikan pernyataan berikut ini kesenjangan ekonomi di antara negara dan orang dalam negara akan melebar dan seterusnya 1-5 silahkan dibaca sendiri pernyataan yang berkaitan dengan kecenderungan global di bidang politik kita akan pilih bidang politik kalau yang nomor 1 itu jelas bidang ekonomi yang kedua teknologi informasi akan mengurangi masalah privacy setiap individu yang ketiga ketidak merataan antara yang punya akses teknologi dan yang tidak punya akses berarti ini asas keadilan konflik kepentingan maju dan negara berkembang yang berdampak pada lingkungan hidup nah ini yang hubungannya dengan politik konflik kepentingan jawabannya nomor 4 pendidikan keluarga negara merupakan pendidikan yang mampu mengarahkan pembentukan watak perserta didik untuk memiliki kesadaran sebagai satu warga negara global nah berdasarkan rekomendasi konsep keluarga negara multidimensional atau multidimensional citizenship kesadaran tersebut termasuk dalam dimensi apa temporal global sosial spasial atau pribadi berarti kita akan bahas ini ya tentang multidimensional citizenship nah keluarga negara multidimensi itu meliputi ada 4 itu silahkan teman-teman dibaca yang pertama dengarkan ya dimensi pribadi itu melewati pengembangan kapasitas dan komitmen kepada etika keluarga negara yang berjadikan kebiasaan berpikir jadi secara pribadi itu dilatih untuk berjadikan kebiasaan berpikir hati tindakan yang mencerminkan tanggung jawab secara sosial kalau dimensi sosial itu berkenan dengan aktivitas sosial yang mencakup masyarakat yang hidup dan bekerja sama dalam keadaan dan konteks yang beragam kemudian kalau spasial itu warga negara harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah anggota jumlah masyarakat yang berlapis jadi memiliki kesadaran bahwa dirinya itu bagian dari masyarakat yang keempat adalah dimensi temporal setiap tindakan warga negara itu senantiasa berorientasi kepada masa depan jadi setiap tindakan yang dilakukan warga negara yang dilakukan sekarang akan berdampak terhadap masa yang akan datang itu dimensi temporal kalau dimensi temporal hubungannya dengan orientasi masa depan kalau dimensi spasial hubungannya dengan kesadaran seorang warga negara bahwa dia itu bagian dari warga negara kemudian dimensi sosial itu berkaitan dengan aktivitas sosial yang mencapai masyarakat yang hidup bekerjasama dalam keadaan konteks yang beragam kalau dimensi pribadi itu pengembangan kapasitas komitmen kepada etika keluarga negara yang cirinya kebijakan berpikir hati tindakan mencerminkan tanggung jawab sosial oke itu ya ada empat itu silahkan teman-teman pahami nah disini pembentukan keluarga negara merupakan pendidikan yang mampu mengarahkan penduduk pembentukan watak peserta didik untuk memiliki kesadaran sebagai salah satu warga negara nah ini kata kuncinya adalah kesadaran sebagai salah satu warga negara berarti dimensinya adalah spasial gitu ya perhatikan pernyataan berikut menunjukkan contoh perilaku toleransi mengimplementasikan perilaku toleransi memberikan contoh perilaku toleransi mengamalkan dengan kesadaran moral pengembangan materi pendidikan Pancasila dan keluarga negara atau PPKN pada tingkat menengah pertama berarti kita harus belajar ya untuk tingkat bawah atau tingkat SD seperti apa SMP apa SMA apa oke silahkan simak nah menurut taksonomi solo ya ada tiga tahapan ya beserta didiknya ada surface surface knowledge deep knowledge dan conceptual atau constructive 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 knowledge kalau surface surface knowledge itu pada tingkat SD kalau deep knowledge itu di SMP ya deep knowledge itu menunjukkan perilaku menunjukkan perilaku menghargai dasar moral normal principle spirit itu menunjukkan perilaku itu maksudnya di deep knowledge tingkat SMP berarti menunjukkan perilaku kalau tingkat SD ya baru semacam apa itu sosialisasi dengan masyarakat saja ya SMP menunjukkan perilaku kalau SMA itu conceptual and constructed knowledge itu pengembangan materi untuk tingkat menengah atas dilakukan dengan mengamalkan ya kalau SMP menunjukkan perilaku kalau SMA mengamalkan gitu ya intinya seperti itu ya nah ini karena ini yang diminta adalah tingkat menengah pertama berarti SMP berarti menunjukkan bukan mengamalkan ya kita lihat yang satu satu itu menunjukkan berarti yes ini deep knowledge SMP mengimplementasikan berarti mengamalkan berarti ini conceptual knowledge SMA berarti memberikan contoh perilaku memberikan contoh berarti deep knowledge mengamalkan mengamalkan berarti conceptual jadi jawaban yang tepat adalah opsi 1-3 target kompetensi dasar mengurekan kosa kata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk wujud dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis lisan visual dan atau eksplorasi lingkungan ini kalau menjawab soal seperti ini teman-teman harus pertama itu dilihat kata kerja operasionalnya ini mengurekan hanya satu kemudian materinya ada dua yaitu kosa kata dan konsep tentang keragaman benda caranya ada macam-macam itu ya berdasarkan bentuk berdasarkan wujud kemudian melalui teks lisan tulis semacam-macam ini salah satu diminta untuk menentukan salah satu targetnya jadi target kompetensi itu teman-teman bisa melihat gradiasi pada kakaunya mengurekan mengurekan ini maksudnya di apa kemudian menjelaskan apa mengidentifikasi apa menganalisis apa memisahkan apa menyimpulkan apa pada gradiasi proses berpikir apa itu ya teman-teman oke kita akan bahas tentang gradiasi dari mengurekan itu kira-kira letaknya di mana C1 mengingat tadi ya kita sudah belajar ini tadi ya kita akan melihat yang mana yang ada mengurekannya C1 sampai C6 ini nah mengurekan itu letaknya di sini teman-teman mengurekan berarti maksudnya dimenganalisis nah kita lihat kata kerja yang berhubungan itu berarti membandingkan memeriksa mengkritisi menelak menganalisis menghubungkan itu setara dalam satu gradasi kalau memisah itu maksudnya devaluasi kita lihat kita lihat seperti ini ya teman-teman bisa ini di screenshot kemudian kita cocokkan dengan cara jawabnya tadi ya oke kita kembalikan di sini jadi mengurekan itu maksudnya di C4 nah menjelaskan itu C2 mengidentifikasi C2 menganalisis itu C4 silahkan teman-teman kalau lupa tadi lihatnya yang ini gitu ya memisah itu C5 teman-teman menyimpulkan itu C5 jadi yang sama gradasinya dengan C4 yang mana ya tentu saja jawaban yang paling tepat ya C gitu ya teman-teman keberagaman dalam masyarakat Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan hal tersebut dapat terwujud apabila titik-titik bangsa Indonesia membudayakan sikap rendah diri ketika bersosialisasi rendah diri ini jelas tidak mungkin pemerintah mampu menghapus perbedaan dalam masyarakat perbedaan tidak mungkin bisa dihapus ya teman-teman adanya adalah mengelola perbedaan itu ya kemudian pemerintah menjamin melindungi suku bangsa yang beragama sama ini jelas tidak mungkin warga negara membudayakan sikap toleransi dalam berinteraksi ini yes gitu ya masyarakat Indonesia mampu menghilangkan perbedaan yang ada menghilangkan perbedaan itu tidak mungkin ya teman-teman jadi opsi yang tepat adalah opsi D reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke desentralisasi yang ditanjai dengan pemberian otonomi kepada daerah dengan tujuan titik-titik jadi kita harus belajar tujuan dari otonomi apakah meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sejarah pendidikan politik meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terbutnya kesejahteraan masyarakat apakah melaksanakan fungsi masyarakat hukum adat dengan menghargai hak tradisional daerah masing-masing atau mengakui menghormati pemerintah daerah dengan memperlihatkan kekhususan dan keragamannya apakah mengatur prosentase pembagian keuangan antara pusat dan daerah secara efektif dan efisien untuk tujuan dari otonomi itu yang paling benar adalah meningkatkan pelayanan publik tujuan memang tujuan otonomi seperti ini teman-teman meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat supaya kalau berpusat kan nanti terlalu panjang alurnya terlalu panjang sehingga nanti berbelit-belit pelayanan publiknya nanti jadi berbelit-belit maka tujuan dari otonomi adalah peningkatan pelayanan publik tujuannya yang mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat nah ini jadi otonomi ini saya jelaskan ya otonomi tadi untuk menjawab soal tadi jadi otonomi itu punya latar belakang latar belakangnya adalah reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia gitu ya dasar hukumnya yang dipakai adalah pasal 18 UUD NRI tahun 45 tentang otonomi daerah kemudian tujuannya adalah pembentukan tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimasukkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat gitu ya teman-teman ya tadi ya oke lanjut ketika Pak Anton akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya ia melakukan pre-test pre-test itu tes awal dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik sebagai patokan untuk memulai topik tersebut nah ini berarti Pak Anton memperhatikan keterampilan peserta didik dalam hal titik-titik nah ini hubungannya dengan kemampuan awal berarti teman-teman kalau kemampuan awal itu ya tadi seperti tadi yang dideskripsikan pada soal kalau motivasi itu menumbuhkan motivasi bisa melalui humor pemberian reward persepsi materi penyampaian tema dan tujuan pembelajaran itu motivasi kalau perkembangan emosi berarti ini harus apa itu namanya menyelenggarakan pembelajaran yang apa itu namanya memperhatikan perkembangan emosi anak supaya anak itu tidak merasa takut tidak merasa sedih harus senang gembira menyenangkan enjoy full learning intinya seperti itu kalau perkembangan motorik itu memperhatikan perkembangan motorik peserta didik misalkan untuk laki-laki dan perempuan itu kan berbeda perkembangan motoriknya kalau laki-laki itu biasanya motorik kasarnya lebih cepat motorik halusnya lebih lambat daripada perempuan pada soal ini beritas berarti untuk menguji kemampuan awal perhatikan ilustrasi berikut diminta untuk memperhatikan ilustrasi silahkan teman-teman baca yang pertama sekolah sebagai lembaga dasar dalam memecahkan masalah sosial agar memahami masalah yang berkaitan penyelenggaraan negara sekolah satu-satunya wadah bisa membekali warga negara yang sesuai jamannya agar membekali sebagai warga negara yang cerdas dan baik terkait kehidupan bernegara sekolah sebagai wadah membina warga negara terhadap berbagai persoalan bangsa oke langsung saja ke soal berdasarkan ilustrasi di atas pentingnya mempelajari isu keluarga negara dalam mata pelajaran PPKN ditunjukkan dengan angka titik-titik kita langsung bahas saja ya jadi pentingnya mempelajari isu keluarga negara ada empat yang pertama paradigma substantif pedagogis PPKN yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan cinta tanah air mengembangkan semua potensi peserta didik yang menunjukkan karakter yang memancarkan nilai Pancasila yang kedua pendidikan warga negara sangat berperan untuk membakali warga negara dengan kompetensi atau kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global yang ketiga warga negara yang baik dan cerdas serta bertanggung jawab adalah warga negara yang secara dinamis mengetahui dan memahami isu-isu kewarga negara yang keempat sekolah merupakan salah satu warga untuk menumbuhkan menumbuh kembangkan pemahaman warga negara terhadap berbagai suku warga negara yang sedang hangat terjadi jadi ada empat itu silahkan teman baca pentingnya mempelajari suku warga negara kita lihat mana yang merupakan arti penting dari mempelajari suku warga negara jawaban yang tepat adalah empat dan lima yang tadi sudah kita jelaskan yaitu membekali warga negara supaya cerdas baik terkait dengan kehidupan bernegara kemudian wadah membina warga negara terhadap berbagai persoalan bangsa jadi empat dan lima aktualisasi pendidikan PPKN untuk sadar dan memahami UUD 45 berupa titik-titik apakah kesadaran berdemokrasi kesadaran berkonstitusi kesadaran berpolitik kesadaran warga negara atau kesadaran bernegara oke kita lihat aktualisasinya nah kita lihat bacaan ini dari sudut pandang ilmu hukum UUD 45 itu merupakan hukum dasar negara Indonesia tertulis jadi negara hukum di atas menjadi dasar komprehensif bagi warga negara untuk secara sadar memahaminya dan dapat merealisasikannya bersama dengan pimpinan negara untuk bersama-sama memujudkan kehidupan yang sadar konstitusi jadi ini yang paling penting pokoknya adalah sadar konstitusi jadi jawabannya adalah opsi B contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah titik-titik ini yang behavioristik yang mana oke kita langsung saja simak dari A sampai E nanti kita akan analisa satu persatu kalau kognitivistik itu dimana kegiatan belajar itu memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut jadi ada penggunaan penyusunan materi dan metode harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik perkembangan kognitiv peserta didik intinya itu kalau humanistik atau humanisme itu menonjolkan kebebasan setiap individu kemudian ekspresi diri kemudian aktualisasi diri itu ciri khas dari humanistik kalau behavioristik itu hubungannya dengan stimulus respon pembelian stimulus pada peserta didik penataan lingkungan belajar memperhatikan respon peserta didik itu contohnya behavioristik kalau kognitivistik itu tujuannya adalah menyusun konsep empat itu mudah kalau mengawalkan kalau konstruktivistik tadi adalah menyusun konsep behavioristik itu ada hubungannya dengan stimulus respon kalau kognitivistik itu penyajian penyajian media penyajian metode penyajian materi harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitiv peserta didik kalau humanistik itu hubungannya dengan memanusiakan manusia gitu ya menunjukkan kebebasan setiap hidup individu untuk memahami materi yang ingin dipelajari melakukan aktualisasi melakukan ekspresi diri selama proses pembelajaran itu ciri dari humanistik keempat teori ini teman-teman harus bisa gitu ya nah kita lihat satu persatu yang ditanyakan adalah behavioristik ya kita lihat yang membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru ini kalau membimbing peserta didik pengetahuan baru berarti penyusunan konsep berarti ini konstruktivistik pemberian stimulus nah stimulus ini behavioristik memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode media ini metode strategi belajar menarik ini humanistik memberikan kegiatan merangsang keinginan keinginan tahunan keinginan tahuan peserta didik dalam membantu mereka mengekspresikan gagasan ekspresi diri berarti ini maksudnya humanistik memahami tahap perkembangan ini tahap perkembangan berarti kognitivistik jadi jawaban yang tepat adalah opsi B menurut Gagnab pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu subjek objek dengan memperhatikan ciri spesifik yang mana sinyal diskriminasi asosiasi verbal konsep atau aplikasi kita akan bahas satu persatu teman-teman kalau belajar sinyal itu belajar melalui syarat atau tanda ya kemudian kalau asosiasi verbal itu pengalaman belajar dengan kata-kata kalau belajar konsep itu pengalaman belajar dengan menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajari kalau belajar aturan itu pengalaman belajar dengan menghubungan konsep kalau problem solving itu pengalaman belajar untuk memecangkan suatu persoalan melalui penggabungan beberapa kaedah aturan itu teman-teman silakan belajar kalau diskriminasi itu pengalaman belajar mengenai suatu karena ciri-ciri yang memiliki kekasih tertentu atau spesifik tadi yang ditanyakan adalah yang memiliki ciri spesifik berarti maksudnya diskriminasi jawabannya adalah diskriminasi keluarga negaraan sering dimanai sebagai status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan beraktivitas dalam suatu wilayah tertentu konsep demikian menunjukkan keluarga negaraan dalam arti yuridis yaitu keluarga negaraan yang terikat dengan titik-titik jadi kita belajar tentang arti yuridis jadi menurut Paulus itu menjelaskan bahwa pengertian keluarga negaraan bisa dibedakan dalam dua tipu yang pertama keluarga negaraan dalam arti yuridis keluarga negaraan dalam arti sosiologis dua-duanya kita lihat ya kalau yuridis itu ikatan hukum antar negara dengan orang-orang pribadi yang karena ikatan itu akan menimbulkan akibat secara yuridis atau hukum kalau arti sosiologis itu keluarga negara yang terikat pada suatu negara oleh karena adanya suatu perasaan keterikatan yang diakibatkan satu keturunan kesamaan sejarah daerah dan penguasa itu arti dari yuridis dan sosiologis kemudian ada perspektif lain yaitu keluarga negaraan arti formal dan arti material kalau arti formal itu berarti tempat keluarga negaraan itu dalam sistematika hukum masalah keluarga negaraan berada pada hukum publik kemudian keluarga negaraan dalam arti material artinya akibat hukum dari keluarga negaraan adanya hak dan kewajiban warga negara itu ya ada ada dua itu ya nah kita lihat satu persatu berarti yang mana merupakan yang yuridis hukum pada suatu negara adanya kesamaan sejarah berarti kalau adanya sejarah dan penguasa berarti ini sosiologis pada hukum antara negara dengan orang menimbulkan akibat secara yuridis ini berarti yuridis ini ya pada aturan hukum dan perlindungan terhadap penduduk daerahnya ini bukan ya tempat tinggal tempat tinggal ini bukan kalau secara formal ini berarti formal jadi mana yang merupakan yuridis berarti opsi yang B cermati wacana berikut ini silahkan teman-teman baca wacananya ini tentang warga negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam konteks globalisasi memegang peranan penting terutama berkaitan dengan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan aktualisasi kompetensi warga negara diperlukan kompetensi warga negara guna mengantisipasi berbagai suku warga negara global yang kerap kali muncul dalam ekskalasi yang tinggi berdasarkan wacana di atas peran pendidikan Pancasila dan keluarga negara dalam membangun warga negara global yang mana tadi kita kembali lagi ya tentang pentingnya mempelajari suku warga negara ada empat utamanya yang teman-teman yang paling banyak muncul ya di opsi tiga dan empat ini yaitu membentuk warga negara yang baik dan cerdas bertanggung jawab kemudian menumbuh kembangkan pemahaman warga negara terhadap isu kewarga negara selain itu juga membawa kali warga negara dengan kompetensi kemudian paradigma substansi pendidik pedagogis PPKN membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air ada empat ini ya pentingnya mempelajari isu kewarga negara jadi kita bisa kembali lagi ini yang sesuai dengan wacana yang mana ini membangun warga negara global tentu saja jawabannya yang paling bagus adalah yapsidi mengembangkan peran warga negara yang bertanggung jawab terhadap isu warga negara global ada tanggung jawabnya itu ya berikutnya Pancasila berisikan nilai-nilai hidup yang meliputi nilai kebenaran kebaikan keindahan religius yang menjelma menjadi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia pernyataan tersebut menempatkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yakni titik-titik ini hubungannya dengan nilai-nilai ya teman-teman karena hubungannya dengan nilai-nilai maka jawaban yang paling tepat adalah yang ini berasal dari masyarakat yang dilembagakan termasuk dimensi realitas contoh kegiatan pada salah satu sintaks PBL problem based learning dalam mengorganisasikan peserta didik jadi sebelum kita lihat opsi pilihan gandanya kita lihat saja dulu langsung ya tentang sintaks PBL teman-teman bisa mempelajari ini yang ditanyakan adalah mengorganisasikan peserta didik ini teman-teman bisa screenshot ini dipelajari ini sintaknya sudah saya buatkan seperti ini yang merupakan sintak PBL mengorganisasikan berarti yang ini kita lihat aktivitas peserta didiknya berdiskusi membagi tugas mencari bahan itu ya intinya seperti itu ya nah ini mana ya kelompok yang A kelompok peserta didik melakukan diskusi menghasilkan solusi bukan B peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan ini juga bukan C kelompok peserta didik mengamati memahami masalah ini juga bukan D peserta didik melakukan penyelidikan mencari data referensi sumber bahan bacaan untuk diskusi bukan peserta didik berdiskusi membagi tugas nah ini yang opsi A yang jawabannya perhatikan ilustrasi berikut UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDICNAS menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan pasasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan ilustrasi di atas terdapat keterkaitan tujuan pendidikan nasional dengan mata pelajaran PPKN sebagai titik-titik gitu ya ini jawaban yang paling tepat adalah tujuan pendidikan nasional yang selaras dengan mata pelajaran PPKN sebagai puahena edukatif warna pendidikan menjadi warga negara yang baik gitu ya jadi jawaban yang tepat adalah opsi E pernyataan berikut yang menjelaskan mana istilah kognitif langsung saja kalau mengintegrasikan diri itu afektif mengembangkan pendapat juga afektif berinteraksi berarti ini psikomotorik berkomunikasi itu berarti afektif kemudian memecahkan masalah ini kognitif jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E tindakan atau ketenderungan untuk mengenali masalah-masalah kemasyarakatan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global merupakan makna dari keterlibatan dalam keluargaan negaraan global keluargaan global penguatan nilai keterlibatan dalam keluargaan global dalam pembelajaran PPKN melalui cara titik-titik jadi keterlibatan ini yang paling bagus berlatih berorganisasi karena disitu ada interaksinya apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi maka strategi yang dilakukan adalah titik-titik nah ini kita sudah bahas di pedagogik mata pelajaran mata pelajaran seluruh mapel ini kalau belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi maka strateginya tetap harus dilakukan tapi harus dididik beserta dididiknya untuk tetap fokus jadi jawaban yang tepat adalah opsi C silahkan teman-teman baca sendiri belian gandanya pendidikan keluarga negaraan diharapkan mampu membangun warga negara global yang memiliki kompetensi untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat global maka ada beberapa peran yang bisa dilakukan guru ini berarti peran guru gitu ya teman-teman nah ini agar pendidikan keluarga negara ini mampu membangun warga negara global yang memiliki kemampuan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat global maka ada beberapa peran yang bisa dilakukan yang pertama peran guru yaitu harus bisa meningkatkan kemampuan sikap pengetahuan keterampilan peserta didik secara universal kemampuan tersebut bisa diterapkan melalui pengembangan kompetensi peserta didik tentang kesadaran hidup dalam dunia yang lebih adil toleran dan damai yang kedua adalah berupa penguatan nilai-nilai komitmen moral serta empati di luar kepentingan individu dan kelompok jadi peran guru yang pertama meningkatkan kemampuan sikap pengetahuan dan keterampilan yang kedua penguatan nilai-nilai komitmen moral serta empati di luar kepentingan individu dan kelompok ada dua ini ya peran guru ya nah ini yang mana ini yang paling bagusnya menguatkan nilai-nilai komitmen moral dan empati jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A perkembangan kognitif peserta didik SD berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media apa operasional konkret berarti harus benda-benda nyata jadi jawabannya adalah E perhatikan pernyataan berikut tujuan utama PPKN adalah mempersiapkan seorang warga negara yang baik yang individu yang paham dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakat cirinya satu menguasai konsep teknologi memiliki keterampilan keluarga negaraan menguasai pengetahuan menampilkan sikap sesuai normal melibatkan diri dalam kompleks sosial mengembangkan wirausah berdasarkan menyata di atas implementasi warga negara yang baik ditunjukkan dengan nomor titik-titik paling bagus 2,3,4 menguasai keterampilan jadi keterampilan sikap dan pengetahuan yang paling penting keterampilan itu 2,3 itu pengetahuan kemudian sikap yang mana 4 jadi 2,3,4 perhatikan pernyataan berikut ini pendidikan global bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep global dan isu-isu keluarga negaraan dan mengarahkan pula kepada tindakan sebagai warga negara dalam upaya mengantisipasi pengaruh yang ditimpulkan isu-isu global tersebut mana dari pernyataan tersebut tentang peran pendidikan pasasila dan keluarga negaraan dalam membangun warga negara global dengan cara pembelajaran dengan cara membelajarkan peserta didik titik-titik-titik apakah sikap dan upaya menghadapi masalah-masalah global keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi antarbangsa kompetensi sikap pengetahuan dan keterampilan berwawasan global materi pembelajaran yang berwawasan global atau fakta konsep dalil wawasan global nah kita tadi sudah mengatakan bahwa untuk peran pendidikan pasasila dan keluarga negaraan itu harus multidimensional meliputi sikap keterampilan dan pengetahuan jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C makna yang tergantung dalam alenia pertama pembukaan UD45 yang mana apakah subjektif dibaca sendiri ya teman-teman ya A sampai E ini dibaca sendiri kita langsung saja pembahasannya seperti ini jadi kalau alenia pertama itu ada dua ya maknanya yang pertama menunjukkan keteguhan dan pendidikan bangsa nisah menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah yang kedua itu sikap objektif bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ada dua hal ini itu pada alenia pertama kalau alenia kedua itu ada tiga hal yang isinya maknanya ada tiga yang pertama menunjukkan kebanggaan penghargaan atas perjuangan bahasa nisah yang kedua menjelaskan apa yang dikendaki atau dicita-citakan atau diharapkan para pengantar kemerdekaan yang ketiga ini menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia itu telah sampai pada saat yang menentukan ada tiga ini teman-teman harus paham masing-masing makna dari Pancasila makna dari alenia pembukaan undang-undang 45 yang ketiga alenia tiga ini isinya yang pertama menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi nyata dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya kemudian memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengakuan dari proklamasi kemerdekaan yang ketiga menunjukkan ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu makna dari alenia tiga makna dari alenia empat ini menunjukkan tujuan dan prinsip dasar dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia ya negara melindungi sekolah bangsa seluruh tumpah dari Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdasarkan kehidupan bangsa ikut melaksanakan perdamaian ketertiban perdamaian abadi dan keadilan sosial itu ya nah kembali ke soal makna alenia pertama tadi berarti sebetulnya objektif mana yang objektif opsi E ini ya objektif bahwa penjajah tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran dan fungsi penting dalam proses pembelajaran misalkan dalam pengembangan media kelebihan dari media pembelajaran berbasis TIK ini karena narasinya atau deskripsi soalnya tentang pengembangan media pembelajaran maka ini berhubungan dengan mudah tidaknya dalam pengembangan media pembelajaran jadi mudah dikembangkan perhatikan data berikut ini tentang sidang PPKI langsung ke soal berdasarkan data di atas proses perumusan dan pengesahan UUD 45 sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi dalam menyusul landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan pada angka titik-titik 2324341245 kita lihat ya yang kita lihat nomor 1 membahas pasal-pasal konstitusi yang harus disempurnakan dengan cukup alat ini bukan ada kata-kata cukup alat membahas penyempurnaan konstitusi dengan cara musyarah yes nomor 2 itu benar menyusun kelengkapan konstitusi dengan usulan anggota panetia kesil menyempurnakan konstitusi berdasarkan usulan setiap peserta hidang ini juga bagus ini ya mengalami perbedaan pendapat ini bukan jadi jawabannya adalah yang benar adalah 24 untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idinya guru meminta peserta didik pidato penilaian yang tepat berarti kalau pidato itu penilaiannya apa terulis produk observasi lisan atau praktik yang jelas ya pidato itu jelas penilaian praktik gitu ya anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret ini menurut teori piaget salah satu kemampuan anak yang paling penting adalah mengurutkan mengurutkan ini yang mana apakah diferensiasi asimulasi akomodasi konservasi atau klasifikasi ini yang jadi fokus adalah tentang tahap operasional konkret ini ya kita ambil yang operasional konkret saja itu ada pengurutan klasifikasi desentering diversibility konservasi penghilangan sifat egocentris tadi yang ada di pilihan ganda adalah klasifikasi konservasi gitu ya kalau klasifikasi itu mampu memberi nama atau mengidentifikasi sesuatu berdasarkan tampilan ukuran termasuk urutan disitu ya jadi pengurutan itu termasuk bagian dari klasifikasi kalau konservasi itu memahami bahwa kuantitas panjang jumlah benda itu tidak ada hubungannya dengan pengaturan jadi bukan ya jadi jawabannya yang paling tepat adalah ya klasifikasi berikut pernyataan yang menunjukkan alasan Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka berarti kita harus belajar ya syarat ideologi terbuka kenapa Pancasila merupakan ideologi terbuka tadi kita kelihatannya sudah pernah bahas ini ya jadi Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka itu karena memiliki tiga dimensi teman-teman ada realitas ada idealisme ada fleksibilitas realitas itu artinya real berakar dari kehidupan masyarakat idealisme itu memberikan ada harapan cita-cita yang lebih baik kalau fleksibilitas itu memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran ada tiga itu ya ya disini memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka ya kita lihat ya A. Praksis bersifat tetap ini bukan berarti ya B. Fleksibel dan mendorong ideologi baru ini tidak fleksibel ya tapi mendorong ideologi baru tidak dasar yang berubah-ubah ini kalau dasar tidak boleh berubah-ubah yang boleh berubah adalah praksisnya kalau praksis tidak boleh tetap praksis itu pengamalannya ya kalau dasar itu ya nilai dasarnya nilai praksis itu pengamalannya kalau nilai dasar nilai utamanya tidak boleh berubah real bersumber dari budaya pengalaman sejarah bangsa Indonesia berarti ini dimensi realitas betul yang D bersifat tetap dalam menghadapi perubahan zaman ini bukan harusnya bersifat fleksibel praksisnya bersifat fleksibel jadi jawabannya yang tepat adalah opsi D salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan yang mendorong partisipasi aktif serta didik yaitu titik-titik kalau hubungannya dengan partisipasi aktif kalau menyusun materi jelas bukan memilih metode juga bukan meremedial bukan mengelola penilaian juga bukan harusnya ini tentang pengorganisasian rencana belajar nah rencana belajar itu bisa masuk materi juga bisa disitu metode remedi kemudian pengelolaan nilai juga ada semuanya berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi E termati kasus berikut berdasarkan kasus di atas pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif etnosentris ataupun isusara melalui cara titik-titik dari peran Pancasila untuk mencegah dampak sara nah isu etnosentris di Indonesia seakan-akan menjadi campur spirit perlunya peran PPKN dalam memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif dari etnosentris implementasi dari PPKN menjadi wahana pendidikan multikultural di daerah-daerah sejak dini melalui institusi sekolah jadi untuk mencegah etnosentris itu peran Pancasila yaitu menjadi wahana pendidikan multikultural mana yang merupakan wadah pendidikan multikultural nah ini menerapkan pendidikan multikultural membina sikap toleransi dan kebebasan jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ketentuan pasal 27-34 UUD NRI 45 secara material mengatur tentang kewarganegara Indonesia tentang titik-titik pasal 27-34 apakah hak dan kewajiban warganegara Indonesia siapa saja yang menjadi warganegara Indonesia warganegara Indonesia secara yudiris hukum memperoleh warganegara Indonesia status dan kedudukan warganegara Indonesia kita akan lihat ya pasal 27-34 ini secara materialnya hubungannya mengatur kewarganegara seperti ini menurut pasal 26 warganegara memiliki pengertian sebagai anggota dari kelompok manusia yang hidup di tinggal wilayah tertentu kemudian ini dari 27-34 ini tentang hak dan kewajiban warganegara bisa dibaca sendiri jadi jawabannya tentang hak dan kewajiban warganegara perhatikan penyataan berikut ini pendidikan karakter bersumberkan nilai dan moral Pancasila mengorganisasikan pengembangan capa dan pembajaran berdasarkan kompetensi dasar pengetahuan menerapkan berbagai model pembelajaran berorientasi pada pengembangan warga negara yang cerdasin baik menerapkan model pembelajaran yang mengutamakan hasil pembelajaran secara intelektual proses pembelajaran mencakup integrasi kompetensi sikap pengetahuan dan keterambilan berdasarkan penyataan diatas karakteristik PPKN ditunjukkan angka berikut kita lihat kita lihat opsi 1 pendidikan karakter bersumberkan nilai moral Pancasila ini dasarnya seperti ini teman-teman mata pelajaran Pancasila dan keluarga negaraan itu fungsinya pendidikan karakter yang bersumber nilai dan moral Pancasila kemudian pengorganisasian KAI dan KADI itu terintegrasi utuh meliputi pengetahuan sikap dan keterampilan kemudian mengembangkan menerapkan model model sesuai dengan karakteristik PPKN secara holistik itu tentunya pembelajarannya harus otentik kompetensinya harus lengkap sikap pengetahuan keterampilan kemudian mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses yang penilaiannya juga otentik pembelajarannya otentik penilaiannya juga otentik ada 5 itu ya teman-teman jadi kita bisa jawab untuk 1 pendidikan karakter bersumber pada nilai moral Pancasila ini benar mengorganisasikan pengembangan capaian pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar pengetahuan ini bukan penerapan model pembelajaran berontes pada warga negara cerdas baik ini benar penerapan model penilaian yang mengutamakan hasil pembelajaran secara intelektual ini tidak harusnya kan tidak hanya intelektual tapi juga attitude dan psikomotorik proses pembelajaran mencakup integrasi sikap pengetahuan dan terampilan jadi 1 3 5 gini termasuk anak yang cepat belajarnya prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM namun gini sering mendapat nilai di bawah KKM pada bidang menggambar keterampilan materi pelajaran menulis nah ini menggambar menulis ini kalau tidak terlalu bagus berarti ini tentang kemampuan motorik halus yang belum berkembang dengan baik bukan masalah intelektual bukan masalah sikap bukan masalah fasilitas bukan masalah minat kurang menyukai itu artinya minat berarti bukan jadi ini memang kemampuan motoriknya yang tidak baik belum baik berdasarkan ilustrasi tersebut penyusunan materi pelajaran PPKN sebagai pendidikan nilai moral ditunjukkan angka berapa panjang sekali ini ya kita lihat ya nilai moral harus menjadi isi dari bahan materi pelajaran transfer konsep nilai memerlukan waktu lama pendidikan multidimensional ini tadi kita sudah pelajari ya ini tentang ini penyusunan ini materi ini ada tiga hal yaitu pertama pendekatan nilai moral yang kedua pendekatan multidimensional meliputi sikap kognitif afektif kemudian psikomotorik yang ketiga tentang belajar aktif ada tiga hal ini penanaman nilai moral pendekatan multidimensional yang meliputi kognitif afektif psikomotorik kemudian menekankan keaktifan siswa atau pendekatan berpusat pada siswa kita lihat ya nilai moral harus menjadi isi ini benar transfer konsep transfer konsep nilai memerlukan waktu lawan bukan pendekatan multidimensional betawal indoktrinasi bukan berpusat pada siswa aktif ini benar ada tiga hal itu jadi jawabannya yang benar adalah 1 3 5 seorang pendidik yang melaksanakan sistem among sebagai konsep pendidikan kiajar diwantoro hendaknya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bergerak menurut kemauannya dan mampu mengembangkan komunikasi dengan interaksi merupakan penjabaran dari kompetensi guru yang apa ini hubungannya dengan kemampuan komunikasi dan berinteraksi berarti sosial teman-teman bukan profesional kalau komunikasi berinteraksi itu sosial kalau moral berarti hubungannya dengan kepribadian jadi jawabannya adalah sosial metode mengajar simulasi merupakan cara guru atau pendidik mengajar yang interaktif dan sesuai dengan misi pendidikan pasasila dan keluarga negaraan sebagai mata pelajaran yang menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai karakter yang bertujuan titik-titik jadi pembangunan nilai karakter itu punya tujuan titik-titik yang paling benar adalah ini menitik beratkan proses pelibatan diri perubahan nilai sikap sosial pendidikan Pancasila Pancasila dalam Pancasila yang beratkan dari tradisi citizenship transmission yang bertujuan agar peserta didik mempelajari dan meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan guru dalam pendidikan Pancasila titik-titik ini tentang value kita lihat dalam hal ini pengalaman belet pengalaman mengajar guru harus banyak menerapkan metode value inculcation inti artinya value inculcation itu penanaman nilai yang baik sebagai hasil impresi atau pengaruh dari sejarah perjuangan bahasa nilai jadi jawaban yang tepat adalah value inculcation jadi jawabannya ini hasil pengalaman PBB setidaknya pada tahun 2018 ada 5 isu yang krusial di dunia dan isu-isu tersebut include dan berkorelasi dengan kajian keluarga negara atau pendidikan PPKN ada krisis kemanusiaan di Myanmar pertempuan suriah konflik Israel percetan Iran dan Amerika yang hubungannya dengan ISIS jadi ini hubungannya kalau dalam suplikan di atas itu isu sentral keluarga negara yang berdampak pada Indonesia itu yang mana ini hubungannya dengan ISIS kemudian konflik Suriah Palestina krisis kemanusiaan Myanmar ini hubungannya dengan berarti masuknya di ini teman-teman terorisme yang di Indonesia ini yang ada tidak adalah terorisme pendidikan keluarga negaraan merupakan mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya nah berdasarkan pernyataan di atas itulah yang tepat untuk menggambarkan pendidikan keluarga negaraan yang mana apakah education for citizenship school design young citizen civic education jadi peran PPKN itu ada dua jenis yaitu civic education kalau civic education itu PPKN merupakan terjemahan dari dua istilah teknis dalam kebustakaan asing civic education sebagai mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar telah dapat berperan aktif dalam masyarakat itu disebut civic education yang kedua kalau sebagai citizenship education itu memiliki arti yang lebih luas yaitu mencakup dalam lembaga pendidikan formal dan non formal dimana PPKN itu diharapkan dapat menjadi wahannya edukatif dalam mengembangkan beserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan cinta tanah air gitu ya dan seterusnya ada dua kalau civic education itu hubungannya dengan mempersiapkan warga negara muda agar kelak dapat berperan aktif dalam masyarakat kalau citizenship education itu hubungannya dengan pengembangan pengembangan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air gitu ada dua itu nah jadi kita bisa jawab ini ini mempersiapkan warga negara agar berperan aktif dalam masyarakatnya berarti ini jawabannya adalah civic education nah itu dulu teman-teman untuk pembahasannya 50 soal semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua bagi teman-teman guru PPKN dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengirimkan apa itu namanya soal-soal tryout untuk kita bahas insya Allah ketika kami punya waktu yang luang gitu ya kita akan berikan pembahasan sebaik mungkin untuk teman-temannya semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua cukup sekian terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh